ini saya ingin menanggapi juga nih ada orang yang mengatakan begini sebaiknya berhijrah katanya gitu melihat bertahun-tahun penderitaan rakyat palestin ada sebagian orang beropini bahwa seharusnya kaum muslimin itu di palestin berhijrah dan ada lagi si siapa itu si Bajre dia di Youtubenya itu dengan lantang mengatakan Hamas itu bentukan Yahudi ya Allah ya Rabbi kalimat kedua dia mengatakan si Ismail Hania itu menyuruh Hamas untuk berperang dianya tidur di hotel mewah di Qatar kata dia Masya Allah ya Allah padahal Syekh Ismail Hania itu ikut berperang ikut berperang itu di fitnah sedemikian rupa menuduh Hamas itu bentukan Israel lalu seiring dengan itu dia mengatakan harusnya Palestine itu hijrah sebagaimana Nabi dulu hijrah dia gak ngerti dengan takrib hijrah itu apa hijrah itu adalah yang namanya hijrah itu adalah berpindah diri dari negara kufur menuju ke negara Islam kan contohnya dari Nabi meninggalkan Mekah sebagai wilayah yang tidak menerapkan syariat Islam Islam walaupun disitu sudah banyak orang yang masuk Islam pindah ke Yashrib yang jadi Madinah itu ya kenapa karena Yashrib ya masyarakat Yashrib menyerahkan kekuasaan kepada Nabi Nabi untuk memimpin menjadi kepala negara menerapkan syariat Islam disitu makanya diperintahkan hijrah tinggalkan Mekah ke Madinah kalau dalam konteks ini orang Palestine disuruh hijrah hijrah kemana bukan hijrah malah itu justru bertentangan dengan ayat tadi justru bertentangan dengan hadis tadi orang datang merampok terus kita pergi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'adu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya maaf sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala masalah yang terjadi di palestin harus digarisbawahi itu bukan perang tapi itu adalah pembantayan yang dilakukan oleh jionis yahudi kalau perang itu harus berimbang tentara lawan tentara senjata lawan senjata sejak tahun 68 sejak pendudukan yahudi di palestin merampok itu sampai detik ini itu pembantayan karena palestin di embargo oleh BBB dicap teroris gak boleh pegang senjata sementara Israel yang perampok yang teroris malah dipersenjatai terutama oleh Amerika Jerman Perancis Inggris Australia sebagai pembela jionis yahudi atas dasar mempertahankan diri mereka dilengkapi senjata makanya PBB itu lain polisi dunia sebenarnya memang dibentuk untuk menindas umat islam memanjakan pihak-pihak yang anti dengan islam itu yang pertama kemudian 17 tahun terakhir ini malah palestin itu dikelilingi benteng yang tinggi yang tebal atasnya dia pasang kawat berduri dengan alilan listrik dalam rangka apa dalam rangka si jionis yahudi untuk mengendalikan pasokan air ketersediaan makanan listrik dan lain-lain 17 tahun nah jadi apa yang terjadi kemarin tuh serangan para mujahid di tanggal 7 Oktober kemarin itu bicaranya jangan dari situ kebanyakan orang-orang yang picik itu kan apa menilainya dari situ hamas menyerang Israel sehingga banyak yang kemudian ketika banyak korban di palestin orang-orang picik mengatakan ini gara-gara hamas hamas harus bertanggung jawab banyak yang ngomong begitu tidak melihat hari-hari sebelum tanggal 7 Oktober kemarin itu hari-hari orang palestin itu dibunuh terus jelas pada jemaah nah baik nah baik kita harus utuh nih berusaha seutuh mungkin membahas ini ya korbannya per hari ini tidak kurang dari 10 ribu dan itu hakul yakin mereka yang wafat adalah para syuhada ingat para jemaah kita memang secara fisik belum bisa ke sana ya ke palestin untuk ikut membantu perang tapi juga orang palestin khususnya hamas mengatakan tidak usah datang ke sana si pilman nanti malah jadi repot ya dan untuk jadi anggota hamas juga enggak gampang harus hafal 730 di sebuah Al-Quran harus enggak enggak putus tahajud enggak putus enggak putus sahum senen kemis bahkan yang daud itu hafiz Al-Quran hafiz hadis itu yang boleh maju nah terus apa dong ya mereka memang menyeru ya bukan minta bantuan sebenarnya tapi mengingatkan kali ini persoalan bukan palestin yang butuh kita tapi palestin itu khususnya hamas itu adalah orang-orang berjasa kepada kita kenapa disebut orang berjasa warga palestin warga gaza khususnya karena yang dijaga itu adalah kehormatan umat islam masjid akso dan yang lainnya kalau mereka berpikir hanya untuk mereka sebenarnya saya dapat informasi cukup palit ya berapa kali warga gaza itu diajak duduk bareng dan dijanjikan oleh penjajah jenis yahudi gaza akan dibuatkan satu negara yang sejahtera yang maju yang makmur kurang lebih layaknya seperti singapura kecil tapi apa maju gitu syaratnya satu lucuti senjata jangan ada perlawanan lagi kepada zionis duka lah mau ditawaran orang subang mah itu mohon lah simple kan ternyata tidak bagi warga gaza mereka mengatakan tidak mungkin kami tidak melawan kenapa karena yang kami perjuangkan ini bukan hanya martabat orang gaza orang palestin ini adalah menjaga kehormatan kaum muslimin sedunia makanya sekali lagi posisinya adalah kita ini punya hutang mudi kepada hamas jelas wajah makanya lamunaya ustad danuk yang dia ngomong saya hanya bela akso dan bela palestin saya tidak condong ke hamas tidak condong ke fatah itu kalimat bodoh sampai kata orang palestin balik bertanya coba jelaskan cinta masjidil akso cinta palestin tanpa mencintai hamas jelasin gitu emang emang yang selama ini menjaga masjid akso siapa kalau bukan hamas emang satwal bebek ya jadi coba jelaskin kata jadi ini gak bisa nah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala nah kembali lagi yang gugur disana itu hakul yakin mereka adalah para syuhada oleh karena mereka para syuhada teman-teman sekalian kan kita yakin mengimani satu hadis nabi dimana orang yang meninggal syahid itu ada enam jaminannya salah satunya apa mensyafahati orang lain sebanyak 70 orang untuk masuk surga itu jadi mudah-mudahan dengan keberpihakan kita ke palestin ke gaza ke hamas ke para mujahid yang lainnya harapan kita adalah kita kebagian itu jatah bakal disafahatan karena gak ada istilah berjarak jauh di akhirat itu kalau memang ikatannya iman ikatannya takwa ikatannya akidah semua akan jadi dekat ya jelas berjamaah jadi ulah netral kamu netral terkebagian anak-anak itu bonus orang gaza untuk mensyafahati orang ini berlimpah warga gaza kan sekitar 2 juta orang ya yang mati syahid dari awal sampai detik ini udah jutaan itu kalau dihitung juta dikalikan 70 untuk warga palestin lebih kuatannya kurang disitulah kita berharap dengan keberpihakan kita semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya para syuhada satu orang 70 daripada berpihak keyahudi itunya min ahlin nar kapir harbi syarul bariyah makhluk terburuk yang oleh Al-Quran disebutkan al-magdubi alaihim makhluk-makhluk terkutuk dibenci oleh Allah jadi berpihak ke mereka dapat apa nah ini penting nih bazar ya itu dapat uang dengan dia membela zionis yahudi menyerang umat islam memfitnah para mujahid yakin dapat duit tapi yang demikian itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah dari yang pertama aja berpihak ke para syuhada dapat harapan syafaat berpihak ke mereka orang kapir ma'udzubillah amin alaikum netral juga gak boleh netral itu apa termasuk yang kelihatannya si bela palestin tapi ujung-ujungnya menawarkan solusi dua negara dua negara sama-sama eksis bertetangga rukun itu bukan solusi itu ya itu justru pengakuan atas legalnya penjajah zionis yahudi jelas pajama ya jadi solusinya bukan dua negara merdeka bukan oh itu dirampok kok jadi segaki apa kita punya rumah segede ini anggota keluarga kita segini terus disini juga banyak emas banyak segala macam datanglah perampok soat gitu bertahun-tahun membunuh keluarga ini urat saya tinggal tujuhan pak kekayaan sudah banyak diambil lalu ngajak dil-dilan gesle atuh supaya rukun orang pada-pada ngaku cek penjajah mereka mengatur yang punya rumah sudah kamu bagian dapur plus wc itu jatah kamu luar daripada itu jatah kami para perampok sing rukun berdampingan sakit tuge untung diberikan jatah nah itu solusi dua negara terbegitu hadir sekalian makanya keberpihakan kita itu perkara wajib tapi nanti solusinya apa gak boleh nyimpang dari tuntunan syariat gak boleh baik selanjutnya jamah rahimahkumullah hal lain dari apa yang kita saksikan terkait apa yang menimpa di palestin adalah ini nih para pemimpin negeri-negeri yang mayoritas berpenduduk agama islam ya itu 99% membatu bukan lagi membisu ya membatu kalau membisu kan masih kelihatan punya mata punya mulut punya telinga ini membatu nesetekati ngalideh sehingga buka mata buka celi buka sungut gitu termasuk negara-negara yang dekat Mesir ya Arab dekat banget itu begitu nah ini jamah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti munculkan pertanyaan kenapa ya bisa seperti itu bahkan yang miris banget di Arab ada jamah umroh pakai simbol palestin itu ditangkep tapi ketika dikebarkan bendera Israel joget bareng orang Arab aman ini fakta ya kemarin saya lihat saya as-sudis beliau mengaji dengan meja sekecil ini kurang lebih imam masjid lahrom terus jamahnya sekitar-segini dekat ka'bah awalnya ngaji biasa begitu keluar kalimat pembelaan ke palestin elakadar mendoakan palestin itu tentaranya langsung nempel sambil berbisik-bisik si tentaranya itu ya Allah ya sedemikian ini nah jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalaupun kita jengkel ke Arabia jangan gebiah huyah Arab secara keseluruhan tidak rakyatnya tetap pro-palestin Mesir juga begitu membatu itu ya si general al-sisi dan rejimnya rakyatnya yakin pro-palestin jangankan di negeri-negeri yang mayoritas muslim bahkan di Jerman sendiri yang rejimnya pro-Israel masyarakatnya pro-palestin Inggris Amerika ya rejimnya pro-Israel tapi rakyatnya itu pro-palestin makanya sering dikatakan untuk menjadi berpihak ke-palestin itu sebenarnya cukup jadi manusia ya tidak harus jadi muslim justru aneh ajel mengaku muslim bela Israel anti-palestin dan ketika ada muslim ngaku muslim tetapi anti perjuangan muslim palestin dan membela jionis yahudi saya dapat diketerangan di kitab tawhid itu bisa batal syahadat kenapa ini perkara al-wala wal-baro ini menyangkut persoalan dengan siapa berkasih sayang dengan siapa berpihak dan dari siapa berlepas diri memutuskan hubungan kalau di dalam syarat syahadat itu kan orang yang bersyahadat supaya syahadatnya jadi pastikan walaknya dengan sesama ahli syahadat keberpihakan itu harus dengan ahli syahadat cinta dan kasih sayang itu harus dengan sesama ahli syahadat kepada orang-orang kafir apalagi kafir harbi itu harus al-bugdu'al adawah levelnya sudah di atas al-baro'ah putus itu jelas para jamaah ini jangan dianggap ini persoalan ansih persoalan dunia ini persoalan akidah ini itu para jamaah baik selanjutnya nanti terkait kenapa negeri-negeri muslim tidak kunjung ada keberpihakan kecuali yaman ya yaman itu secara pemerintahnya kalau hizbullah kan ormas libanonnya enggak terus ayah dari turki turki kokoharnya doang pegorokan hunggul di belakang itu ternyata kebutuhan gas dan energi jionis yahudi itu 70% kurang lebih suplainya dari turki ada kata serius tekudung ngirim ke tentara turki setop gas dan energinya mati yahudi takbir tapi ketika di atas panggung di atas mimbar si ganjurnya gitu gitu hadirin saya baik selanjutnya nah sejauh ini para pemimpin dunia islam masih banyak hanya menjadi macan podium dan macan kertas mengutuk ya pak jionis yahudi mah boro-boro dikutuk uji lemah ya dikutuk uji berulang kali gitu gitu karakternya makanya kalau level mengutuk ke atas kebiadaban jionis yahudi itu levelnya level rakyat kita itu tapi kalau level kepala negara bukan mengutuk karena dia punya tentara apa sikap pembelaan kepada palestin dan sikap anti terhadap penjajahan ya kirimkan tentara untuk memerangi tentara zionis takbir dia ngirim kain kapan segamu puas pae itu kain kapan ya Allah ya rabia karim baik ya ma'ah rahimah kumullah selanjutnya mengertak di mimbar dengan omong besar tapi tidak melakukan tindakan nyata dalam bentuk mengirimkan tentara itu hari ini itu retorika para kepala negara muslim itu lalu kemudian jamah rahimah kumullah sudah seperti itu faktanya Masya Allah ya walaupun semangat ya Hamas dan warga Palestina itu semangat menghadapi medan jihad ini tapi secara manusiawi mereka itu manusia ada rasa senang ada rasa sakit sama ya senang ketika melihat umat Islam peduli mendukung ada sakit ketiga kena bom terluka pada nangis ya kalau yang langsung meninggal selesai jadi syahid ini yang luka kan jumlahnya itu dua kali lipat daripada yang meninggal betul tapi ada yang lebih membuat mereka sakit dari serangan serbuk pospor ya dari serangan apa namanya bom yang mereka membuat mata mereka luka tubuh mereka luka ada yang hancur sebagian badannya lebih hidup ada yang lebih sakit dari itu apa ketika mereka mendengar umat Islam memfitnah bom fitnah mereka itu yang lebih mereka rasakan sakit banget itu oleh karena itu maka jamah rahimah kumullah jaga mulut kita ya jaga jari kita pastikan tidak membuat status yang melukai perasaan muslim di palestin takbir ya lakukan sebaliknya pembelaan berjamaah jamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kan dengan berbagai fitnah itu sakit banget itu mereka mengkriminalisasi para pejuang di media sosial sering dibangun narasi ya dengan mengkriminalisasi mereka sebagai gerakan teroris ikut-ikut latah bahkan seorang mubaleg ya yang berinisial raji itu mengatakan jadi kurang lebihnya kurang lebihnya kalimatnya adalah hati-hati kirim-kirim donasi ke palestin itu dan kurang lebihnya ada kalimat nanti yang nerima malah para teroris padahal warga palestin mengatakan demi Allah gak ada orang palestin teroris itu gak ada gak ada warga palestin itu semuanya adalah pejuang mujahid yang teroris yang menjajah yaitu Zionis Yahudi aneh mulut seorang ulama kok kotor begitu kalau anda mau donasi lewat pemerintah katanya gitu itu yang dijamin bisa sampai ke sana padahal Habib Rijik mengatakan itu berdirinya rumah sakit Indonesia di palestin itu murni swadaya umat islam non pemerintah Habib Rijik mengatakan tidak sepeserpun dit pemerintah malah lamun lewat jalur pemerintah kurang apa dit duit covid dihalkan terus duit haji diterui etanya kereta cepat Bandung Jakarta emang diantaranya pakai duit haji tanya kira duit haji enak kemana jadi yang korup kayak begini malah dipuji umat islam yang jujur menyumbang untuk palestin malah dibirang nanti salah-salah diterima sama teroris ya Allah ya Allah sakit banget itu benar ya ya Allah ya Rabi ya Rabi jadi jamah yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalimat itu hati-hati loh Pak ngandung dampak ngandung dampak apa satu itu akan memberikan kesan kepada orang yang gak ngerti duduk persoalan bagi kebanyakan orang yang gak mau berpikir mendalam oh kalau begitu iya benar Hamas itu teroris seperti itu kalau menuduh hamas teroris berarti kan oh benar berarti Yahudi ini adalah pihak tertindas di teror kebalik-balik itu Pak jadi jamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kita memang harus utuh dibicara ya kalau jiwa ini semangat senamakan membela diri apa alasannya disebut mempertahankan diri padahal yang diserang oleh mereka rumah sakit isinya orang-orang sakit kan pasar sekolahan fasilitas umum anak-anak kebayi-bayi Pak makanya kan sempat di awal-awal tuh katanya ada seribuan warga sipil di Telapib dan sekitarnya yang dibunuh oleh Hamas tapi belakangan kesaksian dari orang Israel sendiri mengatakan itu yang melakukan pembunuhan itu adalah tentara Zionis bukan Hamas Hamas buru-buru Pak Hamas itu buru-buru menganiaya begitu ya secara disengajalah kecuali yang tidak disengaja itu para tawanan saja pun Masya Allah keluar dari pengakuan para tawanan itu kami diperlakukan sangat baik dari seorang ibu-ibu yang ditawan oleh tentara Hamas kebutuhan makan kami ditanggung bahkan untuk urusan kami sebagai wanita maksudnya urusan pembalut segala macam itu ada dari wanita Hamas yang melayani kami untuk urusan head yang kayak begitu tuh diurusin subhanallah tidur kami cukup istirahat kami cukup makan kami cukup jadi luar biasa Pak Hamas itu luar biasa karena mereka itu memang sedang melaksanakan jihad jihad itu ibadah suci gitu niat dan prakteknya mesti nyontok banget Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam bahkan pada jamah yang dirahmati Allah ta'ala ada di hari-hari pertama itu ya di minggu-minggu pertamalah ketika Hamas masuk ke wilayah Zionis Yahudi itu ada seorang ibu-ibu yang rumahnya langsung dimasukin sama para pejuang Hamas lalu si ibu itu gemetaran apa kata si Hamasnya mujahid itu ibu tenang ibu kami ini para mujahid kami ini mujahid Islam kami tidak mungkin menyakiti ibu yang kami cari ini adalah tentara gitu lalu si ibu itu cerita si ibu itunya cerita ya lalu tentara Hamas ini mujahid Hamas ini menggeledah seisi rumah emang yang mencari tentara lalu si ibu itu sambil berlinang air mata dia katakan Hamas itu bilang karena di atas kulkas ada pisang dua itu pejuang Hamas bilang ibu bolehkah saya minta satu ibu itu pisangnya terus si ibunya kan saking terima kasihnya dia gak dilukai dia gak disakitin dia langsung dengan senang hati jangankan cuma itu silahkan silahkan bayangkan tentara mana coba yang sedang berperang menjaga etika sedang kelaparan begitu di rumah warga sipil ada makanan kalau jahat kan tinggal ngambil dia minta izin boleh gak bu ngambil satu pisang itu takbir jadi jamaah yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kayak kayak begini itu mesti kita tahu baik selanjutnya jamaah rahimakumullah nanti insyaallah setelah ini kita adakan tanya jawab ya tanya jawab seputar bagaimana diantaranya nih bagaimana Hamas dalam perang melawan Zionis dibantu kanun katanya oleh Rusia segala macam yang seperti itu kita lihat nanti kita diskusi tanya jawab dengan jawaban jawaban sesuai syariah nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala baik apa yang dilakukan oleh para pejuang Hamas ya sedang mengamalkan banyak ayat diantara ayat yang diamalkan adalah Al-Baqarah ayat 191 dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jadi kata Allah perangilah wahai orang-orang yang beriman mereka yang memerangi kalian dimanapun kalian mendapati mereka dan usirlah mereka dari tempat dimana mereka mengusir kalian itu tanah yang hari ini dikuasin oleh Zionis itu asli tanahnya warga muslim palestin lalu kemudian mereka masuk tahun 48 itu setiap hari terus meluas meluas secara paksa mereka merampas secara ilegal mereka membabi Buddha gitu ya merampas itu maka kata Allah usir usirlah mereka dari tempat ketika mereka mengusir kalian jadi ini soal merebut hak hak milik itu satu terus yang kedua jamah sekalian ada hadis riwayat imam muslim ini ini diantara landasan para mujahid bergerak bukan karena nafsu ya satu karena ayat yang kedua karena hadis nabi jadi di hadis nabi riwayat imam muslim disebutkan begini ada seorang laki-laki berkata dia ya rasulullah ya rasulullah bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang laki-laki bermaksud untuk merampas harta aku seorang sahabat bertanya kata nabi falatu ti himalak kamu jangan berikan harta kamu itu kola aru'aita in kotalani bagaimana kalau dia membunuh aku ya rasulullah gara-gara aku gak memberi dia membunuh aku kata nabi kalau itu yang terjadi kamu mati sahid kalau aru'aita in kotal tuhu bagaimana sebaliknya ya rasulullah aku berantem mempertahankan hal aku dia terbunuh kata nabi huafinar dia di neraka ya jadi siapa yang terbunuh kan ini sama-sama ada yang terbunuh nih orang palestin orang gaza terbunuh karena mempertahankan hak apa kata nabi fa'antas syahid kamu syahid si zionis banyak juga kan yang mampus mati banyak juga ini kata nabi apa huafinar dia di dalam neraka jadi yang ahli gaza mempertahankan hak dibunuh syahid maka berpihaklah kita kepada syahid karena seorang syahid nanti di akhirat diantar keistimewaannya akan minta kepada Allah untuk mensyafaati 70 orang si jionis mati ini banyak itu petinggi-petinggi militernya juga pada mati itu kata nabi huafinar kenapa karena dia yang merampok mau pakai jurus apapun yang hari ini memutar balikan fakta mereka bilang mempertahankan diri mereka menuduh hamas sebagai teroris gak berlaku karena cerita dari tahun 48 sampai sekarang itu gak ribuan tahun seratus tahun kurang jadi sejarahnya masih utuh saksi hidup juga masih banyak jelas sama jamaah saksi hidup juga masih banyak bahwa memang itu perampasan hak tanah warga palestin takbir nah baik jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini saya ingin menanggapi juga nih ada orang yang mengatakan begini sebaiknya berhijrah kata yang gitu ya melihat bertahun-tahun penderitaan rakyat palestin ada sebagian orang beropini bahwa seharusnya kaum muslimin itu di palestin berhijrah itu dan ada lagi si siapa itu si bajray kalau gak salah ya dia di youtubenya itu dengan lantang mengatakan hamas itu bentukan yahudi uh mari itu ya Allah ya rabbi kalimat kedua dia mengatakan si ismail hania itu menyuruh hamas untuk berperang dianya tidur di hotel mewah di Qatar kata dia masya Allah ya Allah padahal syekh ismail hania itu ikut berperang ikut berperang itu di fitnah sedemikian menuduh hamas itu bentukan Israel lalu seiring dengan itu dia mengatakan harusnya palestin itu hijrah sebagaimana nabi dulu hijrah dia dia gak ngerti dengan takrib hijrah itu apa hijrah itu adalah al-intikol min daril kufri iladaril islam yang namanya hijrah itu adalah berpindah diri dari negara kufur menuju ke negara islam kan contohnya dari nabi meninggalkan mekah sebagai wilayah yang tidak menerapkan syariat islam walaupun disitu sudah banyak orang yang masuk islam pindah ke yasrim yang jadi madinah itu ya kenapa karena yasrim ya masyarakat yasrim menyerahkan kekuasaan kepada nabi nabi untuk memimpin menjadi kepala negara menerapkan syariat islam disitu makanya diperintahkan hijrah tinggalkan makkah ke madinah kalau dalam konteks ini orang palestin disuruh hijrah hijrah kemana bukan hijrah malah itu justru bertentangan dengan ayat tadi justru bertentangan dengan hadis tadi orang datang merampok terus kita pergi nah gitu jelas pajamah ya baik nah saya ingin katakan selanjutnya solusinya apa solusinya pada jaman sekalian solusinya ada solusi parsial solusi tambal sulam ada solusi permanen kalau solusi parsial tambal sulam itu sampai kiamat gak bakal selesai ngirim obat termasuk bangunkan rumah sakit itu bukan solusi permanen gak bakal tuntas ngirim dokter walaupun itu amal bagus disini kita kunut nazilah bagus tapi tidak akan menyelesaikan masalah donasi kirim duit kesana bagus Alhamdulillah kemarin juga Ustadz Adi Hidayah bisa apa namanya mengirimkan uang berapa itu 40 miliaran ya 14 14 miliar bagus itu Muhammadiyah sudah sekian 10 miliar bagus tapi ingat itu amal soleh betul itu bentuk kepedulian iya tapi bukan solusi tuntas maka lalu kemudian apa solusi tuntasnya ini nih yang jarang dibahas sama orang apa itu kan ceritanya ceritanya si entitas Yahudi bisa menduduki Palestine itu tiga apa namanya empat tahun ya maaf tahun 24 kemudian 48 berapa tahun itu sekian puluh tahun setelah kehilapan Usmani Turki tumbang karena awalnya ketika masih ada khilafah Usmani itu berulang kali datang orang Yahudi itu untuk sekadar beli tanah sedikit enggak diberikan enggak enggak diberikan karena karena kata khalifah mengatakan ini miliknya kaum muslimin seluruh dunia terikat dengan perjanjian Umariah lain-lain enggak bisa enggak bisa nah baru setelah kehilapan itu runtuh masuk tuh berapa puluh tahun kemudian nah oleh sebab itu maka jamaah rahimah kita diingatkan oleh Nabi kata Nabi kata Nabi sesungguhnya imam itu adalah perisai benteng benteng tempat berlindungnya rakyat dari serangan musuh yukotalu miwaro'ih wayut takobih ketika terjadi perang ini rakyat dilindungi nih oleh imam ini ada serangan dijaga dia bentengnya nah kenapa hari ini udah berpuluh-puluh tahun dibantai diperkosa segala macam dihinakan banget sampai ya Allah dalam beberapa adegan saya lihat Yahudi tuh saking Zionis Yahudi tuh saking gak bermoralnya dia latihan nembak aja pakai pasang anak-anak kecil dijejerin embak ya Allah sebegitunya kenapa karena ini berarti umat islam hari ini tidak punya imam tidak punya perisai itu hadisnya diwat imam muslim innamal imam jinnatun yukat lumi waraih wayu takhabih terus ada yang nanya kan punya umat islam hari ini imam di indonesia ada imam jokowi di tempat-tempat lain ada imam-imam yang lain bukan itu imam yang dikehendaki menurut syariat umat islam adalah imam yang didefinisikan oleh para ulama sebagai riasatun amatun lil muslimina jami'an kepemimpinan umum bagi seluruh umat islam sedunia itu sebagaimana dulu umat islam itu dulu pemimpinnya satu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara bukan cuma nabi dan rasul doang setelah wafatnya baginda nabi lalu khalifah Abu Bakar Siddiq itu memimpin umat islam sedunia riasatun amatun lil muslimina jami'an liqomati ahkamil islam yang kedua imam yang dimaksud itu adalah imam yang menegakkan syariat islam liqomati ahkamil islam jadi imam imam sekarang ini kepala negara sekarang ini dimanapun seluruh dunia tidak ada satu pun yang menerapkan quran sunnah tidak ada satu pun kepala negara yang menerapkan syariat islam gak ada secara kafah itu gak ada jelas pajama gak ada yang ketiga imam yang dimaksud adalah imam yang memenuhi kriteria ta'rib walihamli dakwati islamiyati ilal alam bid dakwati wal jihad yaitu imam yang mampu menggerakkan tentaranya menyebarkan islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad dengan dakwah dijelaskan diskusi ketika yang dakwah ditolak oleh mad'u yang didakwah bahkan menolaknya dengan kekerasan fisik tentara maju kepala negara mana sekarang yang melakukan itu ada atau tidak nah terus pertanyaannya itu kepala negara apa nah itulah yang disebut dengan al-khilafah al-khilafah hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'ah li'aqamati ahkamil islam walihamlid dakwatil islamiyati ilal alam bidakwati wajihad itulah khilafah wahiya aynuha al-imamah khilafah itu adalah imamah imamah itu adalah khilafah jadi akar masalahnya adalah karena tidak adanya khilafah umat diserang solusinya supaya umat tidak diserang hadirkan khilafah gitu lakukan aktivitas baik yang sudah dilakukan nyumbang uang bikin rumah sakit kirim dokter lakukan itu jangan dihentikan tapi ingat jangan melakukan yang ini yang pokok ini ditinggalkan bahkan sekedar untuk ngomongnya saja pun tidak berani jelas jelas gak berjabat gitu itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu nabi bilang pakai bahasa innamal innamal imam jullah sesungguhnya imam itu mestinya adalah benteng jadi bukan benteng namanya kalau dia gak menjadi bukan imam namanya kalau dia tidak menjadi benteng pelindung apalagi pagar makan tanaman bukannya ngejagain rakyat malah imam nganu ngedolimin rakyat bukannya imam itu menjaga rakyat malah nyerahkan rakyat diserahkan ke penjajah banyak gak yang kayak begitu dimana dimana orang kadang-kadang suka yang ngomong Indonesia kacau balau tebetah di Indonesia yang pindah kacianjur ya aduh rudet soalnya baik jemaah rahimah insyaallah itu kurang lebih yang sejauh al-fakir tahu dan mudah-mudahan penyampaian ini saya belajar ikhlas jemaah juga belajar ikhlas mendengarkannya semoga dicatat ini bukti keberpihakan berpihak kepada kaum muslimin ya tidak boleh berpihak ke yahudi jenis atau tidak boleh juga netral jelas dinas surat al-kahfi pak ya itu gara-gara keberpihakan anjing bagi asub surga ya jadi al-quran mengabadikan surat al-kahfi nanti diantara penghuni surga itu adalah anjingnya ashabul kahfi jadi tujuh pemuda atau delapan pemuda yang diperangi oleh penguasa dolim wah dianiaya dikriminalisasi diburu dikejar mau dibunuh ini anjing ini ikut setia mereka dilempari si anjingnya pasang badan sampai pincang dia nah gara-gara keberpihakan itu anjing masuk surga nah anjing bagi berpihakan benar asub surga makanya orang jelemah pak ya berpihakan benar asub surga kan tengah arti jelas berjemaah baik sakit mungkin dilanjut di tos istirahat orang ngobrol wallahualam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh